Intro Orang tak dikenal membakar 2 pejalan kaki di jembatan Jalan Jalombar Aladin Penjaringan Sebelumnya 2 pejalan kaki dilempar bensin Kemudian dibakar oleh orang yang tak diketahui identitasnya itu Kepolisian sektor Metro Penjaringan dan Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara Menyelidiki peristiwa pembakaran hidup-hidup oleh OTK di Penjaringan Kedua korban merupakan warga Penjaringan Masing-masing seorang pria berinisial S 40 tahun dan wanita berinisial D 39 tahun S merupakan karyawan swasta yang beralamat di Telugong, Kebon Pisang, RT6 RW7 Kelurahan, Pajegalan Kejamatan Penjaringan Jakarta Utara Sementara dia adalah seorang ibu rumah tangga Wariga Jalan Jalambar Ilir RT12 RW11 Kelurahan Jalambar Baru Kejamatan Grogol Patumbaran Jakarta Barat Kepala Satuan Research Kriminal Polres Metro Jakarta Utara Arjun Komisaris Besar Polisi Febri Isman Jaya mengatakan bahwa peristiwa terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat Adapun kronologisnya saat itu ada dua orang tak dikenal dari arah berlawanan menyeramkan bensin dan membakar es Kemudian sedikit mengenai D yang berada di dekatnya Dalam kondisi tubuh terbakar, korban es menceburkan diri kekali Kejadian itu membuat warga sekitar panik Saat rombongan warga berusaha menyelamatkan D Dengan berupaya membedamkan api pelaku pembakaran melarikan diri Korban es meninggal dunia karena luka bakar yang dideritanya Sedangkan korban D masih bisa diselamatkan Korban D lalu dibawa ke rumah sakit Duta Indah untuk menjalani perawatan medis Sedangkan es dibawa menggunakan mobil jenazah ke rumah sakit Polri Kramajati untuk kepentingan autopsi Febri mengatakan saat ini pelaku pembakaran belum terungkap Dan polisi memeriksa saksi-saksi yang ada untuk pendalaman motif maupun ciri-ciri pelaku pembakaran Namun belakangan pelaku pembakaran hidup-hidup di jembatan jalan-jalan bar ini terungkap Pelaku berinisial MR yang diketahui sebagai suamide Salah satu warga bernama Sairin mengatakan Bahwa beberapa saat sebelum terjadi penyiraman pelaku sempat berteriak kepada korban Keterangan ini Sairin himpun melalui cerita adik D yang ia ajak berbincang MR langsung melarikan diri tak lama setelah melakukannya Terima kasih telah menonton!